Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera dan salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers and also supporters of channel youtube Bola Bung Binder. Di konten kedua hari ini teman-teman saya ingin membahas tentang PSM Makassar yang di awal musim ini belum terkalahkan. Dan seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa tim ini telah berhasil lolos ke final dari AFC Cup zona ASEAN dan untuk sementara ini berada di peringkat nomor 3 di Liga 1 hanya kalah selisih gol dari Persikabo serta Madura United. Sebetulnya musim lalu juga di awal musim di Liga 1 PSM Makassar di 4 pertandingan awal mereka tidak terkalahkan teman-teman. Bahkan di 10 pertandingan awal musim lalu di Liga 1 hanya kalah 2 kali. Tapi ternyata memasuki pertengahan musim tim ini sulit meraih kemenangan. Sehingga akhirnya mereka justru berjuang agar tidak degradasi ke Liga 2. Dan memang seperti yang tadi saya katakan di awal musim ini PSM Makassar di Liga 1 di 4 pertandingan awal belum terkalahkan. Tapi saya melihat cara permainan mereka berbeda jauh teman-teman daripada musim lalu. Bisa dilihat dari faktanya bahwa PSM Makassar belum banyak kemasukan gol. Di Liga 1 dari 4 pertandingan hanya kemasukan 3 gol. Di IFC Cup dari 3 pertandingan hanya kemasukan 2 gol. Bukan itu saja jika teman-teman sering menonton pertandingan-pertandingan dari PSM Makassar. Maka teman-teman bisa melihat betapa sulitnya para pemain dari tim lawan itu menciptakan peluang agar bisa mencetak gol ke gawang dari PSM Makassar. Padahal penjaga gawang dari PSM Makassar ini pemain muda. Reza kan? Tapi kita bisa melihat bagaimana koordinasi di lini pertahanan yang menyulitkan para pemain tim lawan itu untuk menciptakan peluang ke gawang dari Reza. Dan jikapun ada peluang, form dari Reza ini bagus juga. Dia bisa melakukan beberapa penyelamatan yang krusial teman-teman. Ya jadi memang kita bisa melihat kerjasama yang baik diantara para pemain dari PSM Makassar. Artinya memang mereka bermain secara kolektif. Dan itu semua karena pelatih baru mereka Bernardo Tavares. Apa sih sebetulnya taktik dari Bernardo Tavares? Yang pertama-tama kita bisa melihat bahwa para pemain dari PSM Makassar di setiap pertandingan mereka mulai dari menit pertama akan melakukan high pressing. Artinya pressing hingga kepertahanan dari tim lawan untuk mencegah para pemain tim lawan berkembang. Untuk mencegah para pemain tim lawan mengalirkan bola. Sehingga para pemain tim lawan itu sulit menciptakan peluang ke gawang dari PSM Makassar. Terus bagaimana caranya PSM membangun serangan? Nah teman-teman perlu melihat peran dari kedua pemain sayap mereka atau wingback mereka yang begitu rajin naik membantu serangan kemudian cepat-cepat turun ke lini pertahanan untuk meng-cover lini pertahanan. Itu yang membuat permainan dari PSM Makassar ini kolektif. Jadi setiap pemain melakukan pressing dan setiap pemain memberikan passing dan setiap pemain akan berkoordinasi secara baik antara satu sama lainnya. Maka itu jika kita melihat PSM Makassar itu menyerang maka jarak antara para pemain itu tidak jauh. Ketika mereka bertahan maka mereka akan memadatkan lini tengah serta memadatkan lini pertahanan. Maka itu PSM Makassar belum banyak kemasukan gol. Jadi saya melihat Bernardo Tavares ini membawa perubahan yang cukup signifikan. Memang masih di awal musim. Masih awal musim. Perjalanan masih jauh. Perjuangan tentu akan semakin berat. Tapi ya saya melihat harapannya bagus bagi PSM Makassar untuk tetap bersaing di papan atas. Asalkan para pemain seperti sekarang. Main dengan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Seperti yang mereka lakukan sejauh ini. Dan juga seperti yang mereka tunjukkan fighting spirit mereka. Dan secara jujur saya mengatakan bahwa tampaknya para pemain PSM Makassar ini tidak kenal kata lelah. Mereka berjuang terus teman-teman sepanjang 90 menit. Maka itu taktik dari Bernardo Tavares ini bisa jalan. Karena para pemain PSM Makassar terlihat jelas punya fisik yang kuat. Serta stamina yang prima. Maka itu kita juga ketika menonton pertandingan dari PSM ini juga melihat permainan yang menarik. Ketika bertahan para pemain itu bisa menyulitkan pergerakan dari para pemain tim lawan. Ketika menyerang tiba-tiba nih cepat nih serangannya. Separtan nih permainannya. Ketika sudah mendekati pertahanan dari tim lawan. Nah itulah yang membuat PSM Makassar efektif. Dalam urusan mencetak gol dan juga mendapatkan poin demi poin di Liga ya. Di Liga 1. Di IFC Cup juga kan mereka bagus. Mereka nggak bermain di kanang sendiri loh teman-teman. Di Faso Group itu bermainnya di Malaysia. Kemudian ketika mereka bermain di semifinal ya lawan Kedah. Mainnya kan di Bali. Ya memang main di Indonesia tapi main di Bali bedalah. Tapi lihat mereka mainnya tetap bagus. Cuma ya para pemain juga perlu menjaga emosi mereka. Ya perlu menjaga emosi mereka. Itu lawan Kedah tuh fatal banget tuh. Ada dua kartu merah. Bagi pemain dari PSM. Yuran dan Agung. Nah mereka harus berhati-hati di next match. Ya mereka harus benar-benar pintar dalam urusan mereka melakukan pressing. Karena kita tahu pressing-pressing ini juga akan sering menciptakan pelanggaran. Tapi mereka juga jangan sampai melakukan pelanggaran yang keras. Walaupun sejauh ini saya melihat pressing mereka sudah efektif. Dan juga tidak berpengaruh kepada stamina para pemain. Maka itu di pertandingan terakhir PSM Makassar. Justru mereka bisa mencetak gol di masa injury time melalui Everton. Kenapa? Ya karena stabil stamina mereka. Dan Bernardo Tavares ini juga pintar. Memasuki babak kedua. Dia lebih sering memainkan pemain-pemain muda dari bench. Bukan saja dia memberikan kesempatan bagi para pemain muda. Tapi dia juga paham nih para pemain muda ini akan bermain dengan determinasi yang tinggi. Ada Zaki Asraf. Saya melihat pemain ini cukup baik. Larinya kencang. Kemudian dia juga tidak egois. Bisa membagi bola. Nah itu yang perlu dilakukan oleh setiap pemain dari PSM Makassar. Mereka perlu mengikuti instruksi dari pelatihnya. Dan saya melihat taktik dari Bernardo Tavares ini adalah taktik sepak bola modern. Karena yang pertama mengandalkan pressing tinggi untuk mencegah para pemain tim lawan berkembang. Yang kedua adalah untuk mengandalkan passing serta movement dari para pemain. Jadi passing diberikan dan kemudian para pemain juga bergerak. Apakah itu para pemain perlu bergerak dengan bola? Mengandalkan skill individu mereka? Atau bergerak tanpa bola untuk mendapatkan free space? Seperti yang dilakukan Everton di pertandingan semalam. Meskipun gol kedua dari Everton itu dari kemelut kan yang dia dapat bola. Tapi kan dia melakukan pergerakan tanpa bola. Nah itu yang sangat penting teman-teman. Artinya main mengandalkan intelijensia. Film Jan Ploim memang dia tidak bisa bermain secara konsisten selama 90 menit. Staminanya menurun. Tapi kita bisa melihat dia masih berjuang untuk mendapatkan bola. Dia masih berjuang untuk bisa mengalirkan bola ke depan. Meskipun ya di pertandingan semalam dia diganti. Karena terlihatlah dia sudah sulit untuk bisa bermain dengan tempo tinggi terus-menerus. Dan wajarlah kan usianya sudah agak muda lagi. Tapi tetap Jan Ploim adalah pemain yang sangat amat penting. Dan jangan salah dia pemain yang loyal loh. Sudah lama dia membela PSM Makassar. Nah inilah pemain-pemain yang sekarang berada di PSM Makassar adalah pemain-pemain yang berkarakter. Mereka juga bisa bermain secara kreatif. Keras itu untuk melakukan pressing. Kreatif itu ketika mereka mengandalkan passing untuk menyerang kepertahanan dari tim lawan. Jadi tim ini sulit kemasukan gol dan juga mereka efektif dalam urusan mencetak gol. Nah artinya mereka sudah punya yang namanya balance of play. Pernah saya jelaskan di salah satu konten saya. Balance of play. Balance of play itu apa artinya? Dalam upaya menyerang dan juga dalam bertahan sama bagusnya. Nah kita harapkan agar para pemain dari PSM Makassar bisa mempertahankan form ini. Bagaimana caranya? Tetap berlatih keras. Mas jangan anggap remeh para pemain tim lawan khususnya di AFC Cup. Saya ingin agar tim ini bisa lolos ke pertandingan grand final dari AFC Cup. Apalagi yang saya baca beritanya tadi pagi bahwa FIFA telah secara resmi memberikan sanksi kepada Federasi India. Artinya tim nasional India ataupun klub-klub dari India tidak bisa bertanding di pertandingan-pertandingan internasional. Which means juga pertandingan AFC Cup. Jadi jika nanti PSM Makassar bisa menang di pertandingan final zona ASEAN lawan Kuala Lumpur City. Mereka akan langsung masuk ke final interzone. Karena sebelumnya kita tahu mereka harus bermain di semifinal interzone lawan klub asal India. Tapi kan sekarang mereka sudah diberikan sanksi. Jadi mereka akan langsung masuk ke interzone final. Jika di interzone final mereka bisa menang maka mereka akan masuk ke grand final dari AFC Cup. Dan sebagai warga negara Indonesia tentu saya akan mendukung PSM Makassar agar mereka bisa minimal lolos ke grand final dari AFC Cup. Meskipun itu tidak mudah teman-teman. Karena ya dengan sistem permainan yang diterapkan oleh coach Bernardo Tavares. Para pemain harus terus tampil dengan fisik yang kuat dan stamina yang prima. Artinya para pemain harus terus berlatih secara keras dan terus mengikuti instruksi dari pelatih mereka. Yang jelas telah membawa perubahan di PSM Makassar dengan cara permainan mereka yang mengandalkan agresifitas. Tapi juga ada permainan yang kreatif. Sehingga tim ini tidak hanya bermain bertahan. Sejauh ini saya belum melihat PSM Makassar ini bermain bertahan mengandalkan counter. Enggak. Mereka keluar menyerang. Bahkan ketika para pemain tim lawan itu menyerang mereka counter press. Nah itu yang menjadi kunci permainan dari mereka. Ya kita tunggu saja perjuangan dari tim ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Baik di Liga 1 dan juga di IFC Cup. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.